Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Konsa dan kali ini aku bakal nge-review sebuah game yang banyak orang bilang merupakan gabungan antara Shadow Valley dan Animal Crossing dan game ini adalah Dinkum Intro Jadi di game ini kita sebagai player bakal jadi penjelajah yang baru saja tiba di Pulau Baru dan di Pulau Baru inilah kita harus melakukan farming, crafting, mining, dan basic survival skills lainnya Pulau ini bisa dibilang terinspirasi dari pedalaman yang ada di Australia dan dipenuhi dengan buaya, kangguru, atau wombat Di awal game terdapat intro yang jika kita lihat dari plotnya itu hampir sama dengan Shadow Valley Karena di game ini player merupakan seorang sukarelawan yang meninggalkan kota asalnya yang besar, padat, berpolusi, dimana semua orang bekerja di pabrik industri dan suatu hari player menerima talawaran untuk bekerja di sebuah pulau misterius sehingga player pergi menuju pulau tersebut bersama teman barunya yaitu Fletch yang dimana nantinya Fletch itu sendiri merupakan seorang guider kita di Pulau Baru nanti dan game ini juga bisa dibilang terinspirasi dari Animal Crossing terutama dari segi art dan visualnya yang sama-sama mengandung 3 dimensi Jika kita memulai gamenya, kita harus membuat karakter baru dan disini kita bisa customize karakter kita sesuai yang kita inginkan Setelah itu, kita akan mendapat teks pertama kita yang diberikan oleh Fletch yaitu menemukan lokasi yang strategis untuk meletakkan bested dan untungnya kita tidak diberi batas waktu atau tempat dalam menentukan lokasinya sehingga kita dapat mengeksplore seluruh map agar dapat menemukan lokasi yang strategis Untuk wilayahnya sendiri terdiri dari beberapa bioma atau area yang berbeda dengan flora dan fauna kasi yang masing-masing seperti pantai yang terdapat serangga atau kerang lalu gurun yang terdapat kaktus dan hutan pinus dengan macam-macam buah dan terdapat bush devil yaitu hewan yang sangat agresif jika kita mendekatinya Setelah kita berhasil meletakkan bested di tempat yang strategis tas selanjutnya yaitu menempatkan tenda sebagai rumah kita sendiri dan tenda untuk pengusaha yang berkunjung ke pulau ini Di tenda tersebut, kita dapat membeli dan menjual apa saja yang kita temukan di pulau ini dengan harga yang beragam Uang yang kita terima dapat kita gunakan untuk membeli peralatan atau tools yang dijual di toko tersebut Akan tetapi, selain uang, kita juga membutuhkan license untuk membeli tools Seperti untuk membeli kapak beliung atau biasa disebut dengan pickaxe kita harus memiliki mining license serbih dahulu Cara mendapatkan license itu sendiri adalah dengan menukarnya di fetch dengan poin yang telah kita terima setelah berhasil mengejarakan test Dan menurut aku, terdapat hal yang sangat disayangkan yaitu perkakas atau tools yang dapat rusak dan hancur Mengingat bahwa kita tidak dapat crafting atau membuat tools kita sendiri dan harus membelinya dengan harga yang lumayan Dan misalnya tools kita hancur di hari minggu kita harus menunggu keesokan harinya karena toko tutup di hari minggu Di game ini, kita juga bisa membuat para pengusaha yang berkunjung untuk menjadi penduduk tetap di pulau ini dengan cara memaintain relationship dengan mereka Caranya adalah dengan selalu berkomunikasi dengan mereka dan mengerjakan side quest yang mereka berikan sehingga mereka akan meminta untuk menjadi penduduk tetap di pulau ini Akan tetapi, sayangnya tidak ada hubungan khusus atau secara romantik setelah kita berhasil akrab dengan para NPC Sehingga di game ini, kita tidak bisa menikah dan berkeluarga dengan NPC Oh iya, di game ini, kita harus mengetahui apa saja hal yang dapat membayakan diri kita sendiri Seperti jangan terlalu lama saat berenang di air Jangan terlalu kelalahan saat bekerja atau harus berhati-hati dengan berbagai macam hewan yang kita temukan Karena terdapat hewan yang aman untuk didekati dan ada yang tidak Jika kita mendekati hewan yang berbahaya, maka mereka akan menyerang kita dan kita bisa pingsan karena kehabisan nyawa dan stamina Dan uniknya, apabila stamina kita menurun maka world yang kita lihat akan berubah warna menjadi putih abu-abu Tapi tenang saja, kita bisa mengembalikan penglihatan kita dengan cara makan sampai berasamina kita meningkat Untuk aku pribadi, ada beberapa hal lain yang sedikit disayangkan dari game ini yaitu tidak keadanya option untuk save game dan pause Untuk save game ini sendiri, kita diharuskan untuk tidur dan hari akan berganti Dan buat kelebihannya, yang aku suka dari game ini adalah pulau yang cukup besar sehingga kita tidak gampang bosan Dan game ini benar-benar cocok buat kalian yang mau santai Karena disini, waktu gak terlalu berpengaruh dan terbatas Jadi ya, meskipun game ini survival Kalian tetap bisa mainin game ini dengan chill aja gitu Dan terlebih lagi, game ini bakal jauh lebih seru kalau dimainin secara multiplayer Jadi, intinya, buat kalian yang suka tipe game seperti Animal Crossing, Cerule Valley, atau bahkan Harvest Moon Kalian wajib coba buat main game ini Karena overall, Dinkum hampir sama dengan game-game yang udah aku sebutin sebelumnya Kalian juga bisa dapetin game ini di Steam seharga 108 ribu rupiah Dan menurut aku, itu cukup worth it Karena dengan harga segitu, kalian udah bisa hangout bareng temen-temen kalian secara virtual Dan berbuat kualang bersama di game ini Mungkin segitu aja review dari aku buat game ini Terima kasih and see you